Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur resep nodi mau masak Mie goreng tek tek Ala abang-abang pinggir jalan Rasanya dijamin enak banget Nah disini saya pakai mie burung darah Yang mie telur urai ya Oke sobat youtube Nah ini dia bahan-bahannya Mie urai satu keping Nanti saya pakai Sosis 2 batang Kohl secukupnya Sawi hijau 1 ikat atau secukupnya Nanti dipakai Dan ayam goreng suir secukupnya juga Dan kecap manis bango Nanti saya pakai secukupnya juga Dan telur 1 butir Kemudian daun bawang secukupnya Mie urainya nanti cukup Pakai satu keping saja Untuk bikin satu korsi Pertama-tama saya kupas dulu Sosisnya Lalu kemudian Sosisnya saya potong-potong seperti ini Sobat youtube bisa juga tambahkan bakso ya Karena saya tidak punya bakso Jadi saya pakai sushi saja Kemudian disini ada kohl Secukupnya saya pakai Dan disini saya potong-potong seperti ini saja Kemudian sawi hijaunya Satu ikat saya pakai semua ini Saya potong-potong agak panjang Kemudian daun bawangnya Saya iris-iris kasar seperti ini Nah disini saya tambahkan Ada tomat merah Saya iris-iris seperti ini Secukupnya saja Kemudian semua sayuran Saya cuci bersih Lalu kemudian Saya bikin bumbu uleknya Bumbu halusnya Ada garam 1 sdm teh Kemudian bawang putih 2 siung Kemudian bawang merah 2 buah Ada kemiri 2 buah Dan cabai rawit merah 4 buah Serta merica bubuk Cukupnya saja ya Jangan terlalu banyak Kemudian saya haluskan Nah sobat youtube Ini bumbu halusnya Untuk satu porsi Cukup Dan tidak terlalu banyak Dan tidak kurang juga Jadi pas Segini bumbunya Untuk satu porsi Lalu kemudian Di urainya Saya keluarkan dari bungkusnya Nah disini Saya pakai Satu keping saja Ya segini Sudah cukup ya Jangan 2 keping Soalnya kebanyakan Kalau 2 keping Segini sudah cukup Satu porsi Kemudian saya Panaskan air dulu Untuk merebus minyak Setelah mendidih Rebus minyak Ingat ya sobat youtube Rebus minyak Jangan terlalu lembek Agak masih keras Seperti ini Sudah Dan Jangan terlalu lama Langsung angkat saja Kemudian tiriskan Oke sekarang Saya mau masak Nih goreng tekteknya Saya tambahkan minyak Cukupnya Kemudian Pecahkan Satu telur Saya goreng Ceplok Kebanyi dulu Kemudian Arak kari Nah Arak kari Seperti ini ya Kemudian Masukkan Bumbu halusnya Tumis dulu Tumis dulu Bumbu halusnya Sampai Benar-benar Wangi Dan matang Oseng-oseng terus Sampai Wangi Kemudian Kemudian saya diamkan sebentar Agar benar-benar Memastikan Bumbunya benar-benar Matang dan wangi Setelah itu Masukkan Kol Kemudian Sawi hijau Kemudian Sosis Topangan tomat Kemudian Irisan Daun bawang Serta air Secukupnya ya Yang terlalu banyak Kira-kira Setengah jelas Sudah cukup Lalu Kemudian Oseng-oseng Layukan dulu Sayurannya Terima kasih telah menonton Kemudian Tambahkan penyedap Kalu bubuk ayam Satu sendok teh Kemudian Sasas Sengah sendok teh Dan Masukkan Ayam suwir Anduk batu Hingga Sampai merata Lalu Kemudian Saya tambahkan Kecap manis bangun dulu Sedikit dulu ya Jangan terlalu banyak Kemudian Saya oseng-oseng lagi Nah Sekarang siap Untuk Masukkan mie Yang sudah di rebus tadi Oseng-oseng ke lahan Sengah-oseng ke lahan Kemudian Tambahkan lagi Kecap manis bangun Agak banyak Disini Jadi benar-benar Warnanya nanti Biar lebih Cakep Dan Lebih sedap Rasanya Aduk-aduk terus Hingga bumbu merata Kacau-kacau Nah disini Saya besarkan apinya Jadi benar-benar Panasnya Mendadak Agar Sayurannya Lebih crunchy Dan bumbunya Lebih meresap Kedalam Oke Sekini sudah cukup Dan kita angkat Dan siapkan piring Untuk disajikan Nah ini dia Sobat youtube Sobat youtube Mie goreng tek-tek Cocok buat Di bulan puasa Buat jualan Ataupun Buat makan Barang-barang Family keluarga Percinta dan Persayang Ini saya cobain ya Sebelum saya Saya taburkan Bawang goreng Bismillahirrahmanirrahim Bawang goreng 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 Selamat mencoba Terima kasih Sobat youtube Yang sudah menonton Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye